Mari kita berdoa. Bapak kami yang disuruhkan, puji dan syukur Bapak kami naikkan kehadapan hadirat. Waktu selanjutnya saya berikan kepada nasional sumber untuk menyampaikan hati. Kita masuk hari kedua. Hari kedua ini kita akan belajar menganalisa CP dan TP. Jadi kalau di K13 itu CP itu KI-nya. Jadi kalau di Kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tugasnya kita Bapak Ibu Guru kita menentukan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi KD yang ada di Kurikulum K13 itu menjadi tujuan pembelajaran di Kurikulum Merdeka. Jadi istilahnya saja kalau dulu KD-nya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun di Kurikulum Merdeka ini tidak ditetapkan tujuan pembelajarannya. Diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing untuk menentukan TP, dilihat juga karakteristik sekolah. Pemerintah baru itu memastikan praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi ini intinya berpusat pada peserta didik. Awal, tapi kadang saya namakan tes itu adalah tes pendek patah. Kenapa? Kalau kita fokus pada pola pembelajaran berdiferensiasi, memang kita agak kesulitan. Kalau dalam satu kelas terjadi variasi kemampuan dasar anak yang tidak seimbang. Soalnya kita ambil 60 persen soal kelas 7, 20 persen kita ambil soal kelas 6, lalu 20 persennya lagi kita ambil dari soal kelas 5 SD. Jadi bukan di atasnya. Bukan di atasnya. Disitu kita bisa tahu, kita bisa ukur. A-raksir A, B, dan C, dia sampai pada konteks harapan masing-masing guru mapel tidak. Dari situ, kita bisa bidik ketika menyusun tujuan pembelajaran dengan berpedoman pada taksonomi belum, revisi atasnya, kita cocok pada C berapa. Kan tidak mungkin dalam menyusun tujuan pembelajaran kita langsung pak semua karena ya, kita anggap anak-anak kota, kita langsung bermain di C3, C4, C5. Tergantung kemampuan dasar anak-anak situ. Dengan kan, terus dilanjut dengan kelas 8, kelas 9 untuk menulis, dan seterusnya, bagaimana yang bisa atau tidak. Hanya itu saja, terima kasih. Bahwa ketika kita capai berpikir pada usia tertentu, ada kondisi yang tidak nyaman. Ada yang perutnya naik tiba-tiba, seperti saya. Ada yang rambutnya sudah putih, takut putih. Cuma kalau ditambah di tar, kita bersyukur. Tapi itu menunjukkan bahwa kita memang serius mengikuti tahapan-tahapan cerita yang ada. Kalau tidak serius, tidak ada perubahan. Tapi saya khawatir juga, teman-teman, ada yang tidak berubah dari dirinya, berarti tidak serius selama 4 hari. Nah, capai pembelajaran yang saya baca di sini, ya, apa ya, lumayan luas dan membingungkan, ya gitu. Karena tidak, bahwa memang ada beberapa teks yang diberikan, tapi maksudnya tidak tertata seperti K13. Bahwa sebenarnya, kurikulum mereka ini tidak menakutkan kita atau mempertahankan kita kalau kita mau belajar. Sebenarnya, kurikulum mereka ini diadopsi dari K13, mereka hanya adik kakak. Kalau mereka adik kakak, mestinya dia masih baik. Dia masih baik, jadi kita tahu kalau baik itu dia butuh di proses, dia masih bagaimana dia bangun, dia melangkap, dia berjalan, ya kita coba. Selama-lamanya, pasti kita bisa pakai Ibu. Dan selama ini memang, kita rindu sebenarnya bahwa guru itu diajarkan metode. Karena awal pun kurikulum, selama ini memang kita belajar kurikulum banyak, tetapi metode yang jarang diajarkan kepada kami. Jadi kalau saya, saya pribadi, biar mau ada kurikulum apapun, kurikulum awal pun yang dikasih, mungkin kalau metode, kalau kita jadi dengan menguasai, yang akan saya, yang akan saya berjaya, akan seperti itu. Setelah saya coba baca-baca dan pikirkan kemarin, ternyata bahwa perubahan kurikulum itu tujuan akhirnya memang untuk anak, tapi sesungguhnya merubah mindset guru. Tidak ramai. Baik, Ibu Narasumber, Bapak Narasumber, dan Ibu Pengawas, saya coba tunjukkan, ini mohon kalau memang salah, tidak salah, boleh supaya kita bisa belajar. Tujuan pembelajarannya, untuk elemen informatika ini ada tujuh. Ada tujuh. Tapi saya coba ambil satu sebagian supaya, untuk contoh, ini LNAP yang TIK yang saya ambil ini. Di situ capaian pembelajarannya adalah memanfaatkan aplikasi email dalam berkomunikasi, aplikasi perambahan dalam pencarian informasi di internet, dan memanfaatkan perkata stik untuk mendukung pembuatan laporan dan presentasi. Puntar, pelan-pelan, pelan-pelan, cepat, lebih cepat lagi, pelan-pelan, cepat, tunjukkan ke bibir. Nah, itu berarti Bapak Ibu tidak konversi. Ketahuan bagaimana mereka masukkan buat saya, sebentar. Tes deskripsi, konten lingkung mati adalah tes deskripsi. Tujuan pembelajarannya, beserta didik mampu menemukan informasi eksplisif. Pada tes deskripsi, kami ambil sini topiknya langsung, adalah jelajah nosentara, kami ambil dari Sumbat Timur, melalui kegiatan menjawab pertanyaan dengan tepat. Yang kedua, beserta didik mampu menyebuka eksplisif. Tes deskripsi, jelajah nosentara di Sumbat Timur. Sekian dari kami. Ya, apa JP yang kami menggunakan itu adalah setiap, apa? Itu ada tiga JP. Sekian. Kalau ada kesulitan dari teman-teman, boleh memberikan masalah untuk kami di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.